Halo kawan-kawanku sahabat Imaginary Studio Senang bersama kalian lagi dalam tutorial kita kali ini ini adalah tutorial yang seri kedua video pertama dari channel Imaginary Studios yang akan memuat video tutorial-tutorial tentang texturing dengan menggunakan teknik PBR dan kita akan gunakan editor material yang namanya Quixel Mixer nah ini seperti yang saya janjikan kemarin kita akan menggunakan Quixel Mixer untuk editing material kenapa saya menggunakan Quixel Mixer karena Quixel Mixer ini sangat praktis digunakan karena Quixel Mixer memiliki temannya yaitu Quixel Bridge di mana Quixel Bridge kalau kita integrasikan ke 3D Studio Max itu sangat mudah digunakan dan nanti tinggal export ini harus login dulu nih nanti kita akan ceritakan kenapa kita harus login ini akan export langsung masuknya ke 3D Studio Max entah itu 3D Model entah itu tekstur nanti kita bisa langsung export ke 3D Studio Max nah kalau kayak ini nih ini tekstur ini tekstur ini kita langsung export ke 3D Studio Max nanti munculnya ada langsung di sample slot enak kan jadi kita langsung bisa pelajari tentang material PBR yang sudah kita edit di Quixel Mixer itu masuknya di material editornya 3D Max itu di bagian mananya entah itu spekular atau entah itu diffuse itu akan kita pelajari bersama ketika kita sudah meng-export material itu dari Quixel Mixer jadi perlu diketahui Quixel Mixer ini Anda bisa kalian bisa download di website resminya itu ada megascan.seapps ini di websitenya Quixel jadi itu ada gratis kita bisa download Quixel Mixer yang beta terus kemudian sekalian megascan bridge itu kita bisa download di sini yang anda yang kalian harus lakukan itu cuma kalian harus set up atau subscribe Quixel Mixer dengan alamat email Anda terus kemudian ini Quixel Mixer ini berlakunya 30 hari trial jadi setelah 30 hari mudah saja tinggal subscribe lagi dengan alamat email yang berbeda terus kemudian sign in dengan alamat email yang baru itu kalian bisa menggunakan lagi selama 30 hari jadi setiap 30 hari itu kalian bikin alamat email baru gitu ya nggak apa-apa kan gratisan jadi dari sini bridge ini dia adaptif atau dia bisa bekerja dari Quixel Mixer untuk sebagai jembatan ke aplikasi 3D apa saja ya ini Unreal Engine 4 Unity Marmoset Toolback 3 3D Studio Max dan Maya jadi berbahagialah kalian yang menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk membuat skin 3D kalian karena dipermudah oleh Quixel Mixer terus tidak cukup sekian untuk setting Quixel Mixer ini dari sini kalian harus punya beberapa source yang bisa mengintegrasikan Quixel Mixer beta kalian dengan program 3D kalian jadi salah satunya itu adalah bridge connection jadi ini adalah script menjalanku tugas dari perintah Quixel Mixer untuk mengirim data ke 3D Studio Max ini bridge connection nah kemudian bridge connection ini punya anak buah anak buahnya itu ini nih semua nih nah ini tujuannya untuk membantu bridge connection itu berpikir apa yang akan kalian transfer ke 3D Studio Max entah itu 3D Corona 3D Corona file atau 3D atau surface surface Corona atau atau piri atau apa kayak gitu yang kita gunakan nah ini ini adalah file-file yang harus kita copy paste di bagian script supaya mempermudah bridge yang kita taruh di bagian startup ini untuk memilih file apa yang harus kita export ke 3D Studio Max nah oke kita mulai saja ya nanti kita semua source itu akan saya sharing juga ke kalian di nanti akan ada link di tombol di bagian deskripsi video ini untuk kalian bisa download semua source yang diperlukan untuk kita bisa mengintegrasikan Quixel Mixer dengan 3D Studio Max oke kita mulai saja tutorial kita disini saya akan kebetulan saya akan gunakan Corona untuk kita sama-sama menteksture atau texturing skin ini kenapa saya gunakan Corona karena saya ingin memanfaatkan Corona Interactive Corona Interactive itu kayak semacam real-time render Corona tujuannya supaya kita bisa melihat segala macam perubahan 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 tiap perubahan itu real-time di tutorial kita kali ini jadi sebetulnya prinsip dasar tutorial ini prinsip dasar texturing ini sama aja antara Corona dengan Piri itu gak jauh beda cuma saya menggunakan Corona hanya untuk bisa lebih kita bisa interaktif untuk menggunakan file 3D Studio Max dan sebagai untuk tutorialnya supaya lebih nyampai lah gitu loh nah hal yang pertama kita lakukan disini kita setting setup Corona ini saya menggunakan Corona 1.7 kita cek di bagian performance performance ya sorry salah kita jadi kalau untuk eksterior kita pasti gunakan karena settingan bawaannya path tracing dan path tracing karena kebetulan kita ini akan membuat skin interior primary solver ini kita pakai path tracing kemudian secondary solver kita pakai UHD Case ini sudah baku nih di Corona kemudian jadi kita akan cek ke tab common common saya akan menggunakan perbandingkan pixel 16 banding 9 untuk scene kita 1600 kali 900 nah ini ini kita akan gunakan supaya nanti kalau misalkan kita kita buka di laptop atau di komputer anda itu full screennya nggak scratch 16 banding 9 nah kemudian supaya memperingan kerja interactive render nya kita perkecil pixel nya saya akan menggunakan disini cuma 1200 dikalikan 675 ini dulu kemudian kita akan set dulu lightingnya karena Corona kalau tidak ada lighting dia tidak akan bisa render artinya render nya akan gelap sama seperti logikal PBR yang pernah kita bahas jadi kalau nggak ada sumber cahaya nggak akan ada cahaya yang memantul ke semua benda dan mata kita atau kamera tidak akan bisa memvisualkan benda tersebut jadi oke saya akan menggunakan disini adalah lightingnya adalah HDRI lighting langsung very simple map standard bitmap ini saya akan menggunakan HDRI dengan resolusi dengan resolusi 6000 pixel ini akan saya share juga HDRI ini HDRI ini kita akan set di bagian environment and effects sorry bagi yang belum tahu ini shortcut nya angka 8 shortcut nya angka 8 kalau ini material slip material editor ini shortcut nya M ini bitmap HDRI ini akan kita langsung pasangkan di slot environment klik instance nya pilih instance kenapa instance instance ini tujuannya adalah untuk spek connect antara bitmap ini dengan environment nfx slot nya ini ketika kita melakukan perubahan disini disini langsung input berubah itu tujuannya instans kalau copy biasa dia gak akan berubah yang disini kalau kita melakukan perubahan disini kalau ini kita lakukan perubahan disini gak ikut berubah itu artinya kalau kita pakai copy kita harus pakai instance ini kita biarkan standarnya tidak usah kita tak atik oh ya supaya lebih tajam kita akan di bagian filtering ini akan kita pilih yang non artinya tidak ada filter untuk blurring itu semua bagiannya adalah gambar itu akan kelihatan lebih tajam nah bagian blur ini kita klik 0 nanti itu gak ada bagian blur itu akan membuat gambar lebih tajam nah sekarang kita tes dulu nih apakah HDRI kita sudah benar-benar kita berhasil kita pasang disini karena kalau misalkan HDRI ini kita salah pasang ini gambar akan tetap gelap artinya tidak kita tidak akan melihat ada objek apapun di rendering kita karena tidak ada sumber cahaya yang memantul pada objek cara ngetes kita langsung nyalakan interaktif interaktif renderingnya corona ini yang asik bagi saya nih kita ambil di bagian scene sorry ini please saya kasih tahu lagi nih buat teman-teman yang belum baru artinya baru-baru belajar 3D Studio Max shortcut untuk mengeluarkan tab render itu adalah F10 di bagian scene ini kita akan nyalakan interaktifnya klik start interactive ini akan menyesuaikan dan besar pixelnya sesuai dengan tab common nah ini udah jelas nih udah kelihatan interaktif kita jadi file 3D yang kita punya ini sudah nampak di interactive render itu karena sumber cahaya sudah kita pasang di scene kita yaitu sumber cahaya HDRI untuk membuat ini lebih terang kita tinggal edit ini kita tambah exposure nya simple exposure nya coba kita pakai 2 masih agak gelap kita pakai 4 jadi menggunakan Corona ini enak banget ya untuk interactive render nya jadi seperti tadi kita sudah tes untuk perubahan exposure aja sudah langsung kita dapatkan atau ada visual nya di interactive render ini nah untuk selanjutnya kita akan membuat material untuk kita bisa texturing lantai nya jadi kita buat material khusus untuk lantai ini dulu kita akan buatnya di Quixel Mixer untuk itu mohon bantuannya untuk di subscribe dan di like dulu untuk video ini terus kemudian nyalakan tombol notifikasi untuk pengingatnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya sudah mengupdate video tutorial kita selanjutnya karena di video tutorial kita selanjutnya ini saya baru akan start untuk membuat atau mengajak teman-teman untuk mengedit material atau membuat tekstur material untuk lantai terima kasih atas atensinya mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat dan tunggu video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati